Tadadadadadeng What's up Filters? Welcome to video eksplorasi Map Fracture Jadi di video kali ini gue bakal keliling Map Fracture bareng kalian Gue bakal ngasih liat kalian semua seluk beluknya Map Fracture Dan here it is loading screennya Map Fracture seperti ini Seperti yang kalian liat Cantik banget ya Kalian pause dulu mau admire juga boleh gitu kan Mumpung belum keluar Gua duluan gitu kan yang dapet kan Yup, here it is I personally like loading screennya cantik Kayak wow Dan something yang harus gue bilang pertama adalah Ini Map sangat-sangat Puyang guys Puyang banget Ini Map tuh bener-bener gede Kompleks Gila Bener-bener gila Sebenernya sih dibilang gede Eh denger dulu lagunya Kayak lagu Ya jadi ini sebenernya mapnya sih Sebenernya dibilang gede banget Enggak Tapi kompleks guys Entry pointnya sangat-sangat banyak Dan ini bener-bener beda dari map-map Valorant yang lain Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dengan map seperti ini Attacking itu bisa ada 2 entry point Untuk memasuki site yang sangat-sangat menurut gue Rada gila gitu ya Nah jadi kalau kalian sadar Kenapa gue spawn di tengah-tengah map kalian lihat Jadi untuk defender Kalian itu spawnnya di tengah map guys Kalian sebagai defender gak nge-spawn di kiri Gak nge-spawn di kanan Biasanya map tradisionalnya Valorant ya Anggep aja ini attacker spawn Ini defender spawn ya kan Atas dan bawah Kita berdua berebutan site Jaga-jagaan site ya kan Jaga-jagaan atau rebutan Pokoknya bunuh-bunuhan Nah siapa yang nyampe site luang Plan spike There menang gitu kan Nah untuk map ini berbeda guys Attacker itu nge-spawnnya disini guys Attacker nge-spawn disini Tapi dia bisa naik zipline untuk sini Supaya kalian lebih ngerti Lebih kurang pikirnya Gue bakal eagle eye dulu ya guys ya Kita bakal eagle vision dulu Dan kita liat bagaimana bentukan Map ini secara keseluruhan guys ya Kita bakal kasih liat kalian Secara keseluruhan map kayak gimana Nah guys Jadi kalau kalian liat ini Ini udah gue eagle eye-in Jadi kalau misalkan kita nge-spawnnya di tengah sini Pake operator ya biar jelas ya Kita nge-spawn di tengah sini kan guys kan Kita di tengah-spawn di tengah-tengah map Nah attacker itu Spawnnya adanya disana Nah kalian liat disini ada spike Spike yang jatuh Karena ntar attacker itu spawnnya disana semua Semua ya Jadi gak ke split Jadi gak 3 disini 2 disana Enggak semuanya bakal spawn disini Semuanya bakal spawn di titik ini Dan mereka bisa liat Kalau kalian liat disini ada zipline Bisa zipline kesana guys Jadi kalian bisa Bisa berkoordinasi sebagai attacker Guys kita ntar mau masuk A-side Lewat mana nih Mau semuanya nge-push berlima satu posisi Atau mau dipecah juga bisa Termasuk nih berdua nih Jadi ini adalah A-sidenya Itu adalah B-sidenya Dan seperti biasa Kerjaannya attacker Yang untuk menghancurkan Radiant-Night-Radiant yang ada Dan defender menjaga Radiant-Radiant yang ada Jadi ini map kalau diliat dari Eagle vision kayak gini ya Ini tuh kayak ada perpisahan Antara Middle Earth sama Konoha guys Gue namain sembarangan Minta maaf nih Jadi kayak Pokoknya mereka buminya terpisah Makanya disebut fracture Perpecahan gitu kan Jadi kita turun dulu ke bawah Gue bakal ngenalin kalian Map ini guys Gue bakal ngenalin kalian map ini Jadi pertama-tama kita langsung ke Attacker Spawnnya dulu ya Kita mulai dari Attacker Spawn Oke guys Kita sudah sampai di Attacker Spawn Jadi Seperti yang gue bilang tadi Disini ada zipline Dan disini kalau kita mau ke A Bisa masuk lewat Tempat ini namanya Hall Atau kalian bisa lewat Mau masuk B Bisa lewat sana tuh guys tuh Yang bernama B-tree Jadi ini kayak lobbynya gitu lah Kayak B-lobby gitu lah Atau Kalian bisa bernaik Bisa naik zipline Untuk nyebrang Zipline-nya sabi banget ya Keren banget ya Nah Dan selama buy round face ini Masih pas masih Jaman-jamannya harus beli Harus beli dulu gitu ya Sebelum round dimulai Ini bakal tertutup barrier nih guys nih Ini bakal tertutup barrier Jadi musuh gak bisa masuk ke kalian ya Of course lah ya Jadi kalian bisa bersiap-siap Ntar baru decide mau masuk kemana Jadi Senario pertama Gue bakal ngasih liat ke kalian Kalau kita mau masuk ke side A Itu kayak gimana dulu ya guys ya Jadi kalau misalnya kita masuk ke A Nah Ntar kalian bakal disambut dengan Tempat ini nih guys nih Tempat ini ada 2 entry point Mau masuk kanan Atau mau masuk kiri Jadi kalian bisa bareng temen kalian Masuk kiri kanan Untuk menjaga Satu angle ini nih guys Jadi pintu ini Itu bisa dimasuki oleh defender guys Jadi ntar Barriernya tuh sampai sini Barriernya sampai disini Jadi kalian harus sama temen kalian Pik-pikan pintar-pintaran berdua Karena musuh bisa ngumpet disini Atau ngumpet Gimanapun ceritanya bisa Karena mereka bisa naik Lewat sini nih Mereka bisa naik kayak Gitu Untuk menjaga kayak gini cerita Contohnya ya Udah di Udah di Hold aja gitu loh Angle udah di hold duluan Sama musuh Which is not cool ya Nah Ini adalah A-sidenya Jadi kalo kalian masuk dari situ A-sidenya ada disini Ada 2 level Seperti yang kalian liat nih Ada 2 level Ini adalah Bomb plan areanya nih Ini yang ada disini Ini adalah bomb plan area Jadi kalian bisa pasang Bomb disini Disono Di bawah pojok sana Disini Disini Dan disini Biasanya sih setelah tadi Gue main beberapa game Default plan tuh Antara disini Atau gak kalo mau cari aman Mainnya disini nih Kan ketutup gitu kan Ketutup Tunggu kayak gini Pokoknya cari-cari angle-angle Ketutup aja sih Biasanya sih paling enak Dari tadi gue liat sih Orang pada plan disitu ya Tapi kan ini masih Early access gitu ya sih Kita belum liat pro player-pro player main Jadi gak tau kayak gimana Jadi A-sidenya ini tuh Rada rumit Jadi disini kita bisa Gue Terlusurin hallnya dulu ya guys ya Kita terlusurin hallnya Untuk masuk ke Attacker spawn lagi Dimana yang gue bilang tadi Attacker tuh punya 2 spawn Nah Ini adalah attacker spawn Yang tadi gue bilang guys nih Jadi kalo kita masuk lewat halls Itu bisa kesini guys Sama Jadi entry pointnya ada 2 Seperti yang gue bilang kan Entry pointnya ada 2 Kita kelilingin A dulu Entry pointnya ada 2 Tadadada Masuk side plan Gitu-gitu ya kan Nah Ada sesuatu nih guys nih Sesuatu Untuk defender Untuk defender Memasuki A-side itu Ada 2 opsi guys Pertama Lewat sini Ini bernamanya Ventilasi Defense Atau kadang-kadang orang sebutnya E-link Atau kalian bisa lewat lift Lift itu maksudnya Bukannya naik elevator ya Bukan Lift itu maksudnya Posisinya elevated space gitu loh Makanya dinamakan lift Naik gitu ya Nah mungkin kalian disini bingung Ada pintu Pintu apa nih? Pintu rahasia kah? Yes Jadi ini adalah pintu rahasia Dimana Kalian sebagai Attacker dan defender Bisa menggunakan pintu ini ya guys ya Jadi kalian Kalo liat disini ada kuning-kuning Kalo kalian injek Bakal kebuka pintunya Nah ini kembali ke halls tadi Kembali ke halls tadi Dimana musuh Kalian Gue ngomong musuh tuh attacker ya Attacker kalo masuk Kalo disini ada musuh gitu ya Maksudnya udah di deadlock Anchor segala macem Kalian bisa masuk-masuk sini Dua Nah tapi ya hati-hati Karena musuh bisa menjaga Eh karena defendernya bisa menjaga Dari sini atau dari sini Jadi memasuki Sidenya itu Kalo dari halls Ada dua opsi Pertama masuk dari Yang ini Pertama masuk yang default Yang open posisinya Yang Yang ya pintu utama lah ya Sama pintu rahasia Ini pintu rahasianya Masuk kesini Jadi sementara ini adalah A side Mungkin kalo kalian bingung Ini tadi adalah yang buat Naik loncat gitu ya Sekarang kita lanjut Dari fence Kita masuk ke mid Ini adalah city spawn Atau defender spawn Spawn kita disini Kalo kalian inget tadi Kita bener-bener nge-spawn di awal sini Kalo kalian rewind ke awal banget videonya Ya Jadi kita nge-spawn disini Itu Itulah A Udah gue kelilingin semua A Dan sekarang kita mau menelusuri B Untuk dari arah defender Memasuki B Ada dua opsi guys Melewati kantin Atau melewati pump Sebenernya sama aja Gak makin jauh Gak makin deket Cuman ada dua alternate path aja Mungkin supaya Defender ada dua opsi kali ya Untuk ngelabuin musuhnya gitu Musuhnya bakal dari mana gitu Karena kita contoh dari pump dulu ya Kita contoh dari pump Kita langsung masuk Ini adalah B-side-nya Oke kita jelasin B-side dulu deh Nah ini adalah B-side-nya B-side-nya ditanggain Seperti gini Dan ada plant spike gitu kan Nah ini itu Gak ada pintu rahasia Kayak tadi yang di A Cuman ya Bahaya juga Karena disini ada zip line Disini ada zip line Untuk musuh masuk Oke kita balik ke pump Sama kantin dulu ya Kita balik ke pump Sama kantin baru kesana Karena itu Arahan attacker Gue bakal jelasin lebih detail nanti Jadi kalo kalian masuk dari pumps Tadi itu masuk kayak kesini Kenapa pumps? Karena ini ada pompa gitu Dan kenapa ini disebut kantin? Karena ini ada kantin tempat makan gitu loh Kayak kalian bisa Gue rasa bisa ambil makan kali disini Gue juga gak tau kenapa dinamain kantin gitu kan Jadi kalo kalian Sekali lagi gue bilang Kalo ada defender spawn Kalian bisa masuk dari kantin Which looks like this Which looks like this Yap Kalian bisa langsung menjaga side-nya Musuh tuh entry point-nya ada 3 guys Entry point musuh disini ada 3 Satu dari sini Sebenernya cuma 2 Sini sama sini Tapi kalo musuh udah keburu naik ke atas Level 2 gitu ya Kalo musuh udah keburu masuk ke level 2 Ada 3 Satu Dua Dan tiga Jadi kalo musuh udah keburu Nge-cover side Udah keburu menjaga side Kalian harus menjaga 3 angle Satu, dua, dan tiga Jadi Gue bakal jelasin dulu Point of view musuh gimana Jadi pertama Kalo kita lewat Ini namanya apa? Beam main ya Jadi inget kalo yang tadi gue bilang Tree Nah ini Kalo kalian dari attacker spawn Kalo kalian dari attacker spawn Bukan dari yang pojok sana ya Bukan dari Bukan dari attacker side bridge Kalian masuk dari attacker spawn Masuk Kalian bakal disambut dengan ini Ini itu apa? Ini itu tunnel Untuk kalian mencapai Disini lagi guys Untuk kalian mencapai dari Point of view side bridge Jadi kalo kalian mau ketemuan sama temen kalian Bisa lewat sini Ntar gue explore Ya Jadi ini kalo kalian masuk dari beam main Masuk kesini Ini side-nya Cover angle ya Defender disini Kalo gak disini ya kan Cuman dua kan Atau gak mungkin di side-nya kalian harus jaga lagi Ya terus kalian bakal pasang spike disini Defaultnya sebenernya paling aman disini Tadi abis gue coba main-main Kayak best spot untuk pasang Yang gak keliatan musuh itu disini Jadi ntar Pasti sih udah ada line up-line up sofa Dari average Jonas atau someone gitu ya Nah Ini adalah zip line Ini bisa disebut apa sih namanya-namanya B-tower guys Ini namanya B-tower Jadi mungkin ntar kalo gitu Wah di tower-tower-tower gitu loh Nah ini entry point attacker juga Dari Dari Other way-nya itu ya Dari side bridge-nya Jadi kalo kalian dari side bridge Jadi kalo kalian ada di side bridge gitu ya Kalian masuk kesini Kedalam side Nah kalian bakal ditawarin nih guys Kalian mau masuk ke tunnel Atau mau masuk ke B-side Kalo dari tunnel ini Gak bisa masuk ke B-side ya guys Ini gak connect ke B-side sama sekali Nah Kalo kalian sudah menuju kesini Ini namanya arcade Disebut arcade Kalian ada dua pilihan Kalian mau naik ke tower Atau kalian mau langsung masuk ke B-main-nya Masuk ke B-main-nya ya Of course kalian harus menjaga-jaga Karena musuh bisa dari sini Atau dari sini gitu kan Ini adalah pump Yang tadi gue bilang pump Atau kantin Nah abis itu kalian ya entry Berdua sama temen kalian Yang dari sono gitu kan Masuk Masuk Bunuh-bunuhin musuh Baru plan spike Tau gak disini Sini kurang amat sih Paya aman disitu Nah Sekarang gue pengen kasih liat kalian Tunnel Ini adalah bagian terakhir Dari yang belum gue explore Dari map ini Jadi ini tunnel guys Tunnelnya ini ada Pemandangan yang lumayan Oke lah ya Lumayan oke bisa dibilang ya Jadi tunnel ini Sebenernya menurut gue Gak gitu guna Kecuali buat ratasi ya Mungkin kalo Musuh kalian sadar nih Musuh kalian sadar Kalian udah ada disini gitu kan Mungkin ya kalian boleh Boleh rotasi lah Kalian boleh ke the other way Misalnya 1v1 situation Kalian mau tetap Masuk ke B Ya kalian bisa muter Lewat tunnel Biar kalian gak usah Kemit jauh gitu kan Buat ke Sini Nanti ya Abis itu kalian masuk Sekali lagi gue bilang Bunuh-bunuh Dare-dare-dare-dare-dare Kill-kill Dan kelar Nah Sekarang gue pengen ngomongin Zip line-nya guys Kita kan belum explore Zip line-nya ya guys Di map ini ya Jadi kalo misalkan Kita berada dari Attacker side bridge gitu ya Misalkan kita udah nyampe sini ya Disini kalian liat Ada Jadi kita gak bisa naik Zip line yang ini Karena disini ada tulisan X Dan kita bisa naik yang ini Jadi kita gak bisa tabrakan Sama ceder gitu Gak bisa guys Jadi kita harus satu-satu Lo mau pilih Kita harus kesini Nah Ini adalah zip line-nya Ya cakep guys Gue tau banget Gue tau Dalamnya cakep banget gitu kan Gue tau banget Nah kita kalo ada yang dari situ Kita gak bisa naik yang ini Kita cuma bisa naik zip line Yang ada di kanan kita At that moment gitu ya Jadi kita bisa naik kayak gini Nah guys Gue menemukan Something interesting guys Jadi gue tadi mikir Pas lagi main gitu kan Kayak Kayak kalo misalkan Gue rotate naik zip line Berisik banget dong Ketawan sama musuh gue Ternyata guys Ternyata Zip line ini bisa Kalian pake shift Lebih lambat Iya jelas Lebih lambat Terus kalian pake knife Gue gak tau sih knife Jadi lebih cepet atau gak Kayaknya sama aja deh Tapi kalian pake shift Itu jadi Jadi gak ada suara guys Kalian naik zip line ini Kayaknya speed Speed naik Pengen senjata Aba engga sama aja deh Jadi kayak That's actually interesting Gitu loh Kalo kalian bingung Isinya ada apa Nih Kok orangnya low budget banget ya Orang mah ngezoom gitu ya Gue malah pake operator Ya Jadi itu guys Reaktornya Dan kalian gak bisa loncat Disini ya guys ya By the way Kalian gak bisa loncat Kalian bisa buang senjata Tapi kalian gak bisa loncat Sama sekali Dan kalian bisa tembak-tembakan Sama musuh kalian disini At this moment gitu ya Kalian bisa tembak-tembakan Yup So I guess That's keliling map Video hari ini I thank you all for watching I hope you guys enjoy this map Yang akan keluar beberapa hari Dari video ini di upload Gue udah main Honestly I enjoy Gue suka mapnya Gue Gue bisa liat ini map Bakal jadi seru banget Tadinya jujur Gue skeptikal banget Sebelum gue main Gue ngerasa kayak Pas gue baru masuk ke in-game doang ya Gue ngerasa kayak Anjir map ini Bener-bener ribet banget Ini complicated banget Terlalu complicated Gue rasa gue gak bakal bisa Kelarin Gak bakal bisa main di map ini Ternyata setelah gue main 2 game Gue kayak Oh wow Map ini ternyata gak Ribet Tapi bisa diafalin gitu loh Kayak Kayak bridge jaman dulu lah Kayak Anjir ini map ribet banget Tapi bisa diafalin gitu loh Kalian cukup Cukup Bermain sih Sebenernya gak cukup Buat custom keliling map sendiri Itu gak cukup Kalian harus main 2-3 game You guys will get it So Menurut gue I like this map Gue kasih rating 8 per 10 Interesting right Gue kasih rating 8 per 10 So Yes That's that Thank you for watching this video Jangan lupa di subscribe And see you guys di video setnya Bye bye